Hai guys selamat pagi kembali lagi bersama kucing sopo jadi kali ini aku mau menjelaskan manfaat menjemur kucing yang pertama untuk vitamin D kucing seperti halnya manusia membutuhkan paparan sinar matahari untuk menghasilkan vitamin D vitamin ini sangat penting untuk kesehatan tulang dan gigi mereka loh dengan menjemur kucing anda membatul tubuh mereka menyerap kalsium dengan lebih efektif sehingga mencegah masalah kesehatan terkait tulang seperti osteoporosis pada kucing yang lebih tua yang kedua meningkatkan mood dan akses sejahteraan paparan sinar matahari dapat meningkatkan produksi serotonin yaitu hormon yang membantu meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres kucing yang rutin dijemur cenderung lebih bahagia dan aktif sinar matahari juga membantu mengatur jam biologis mereka yang berkontribusi pada pola tidur yang lebih sehat yang ketiga membantu mengurangi jamur dan bakteri sinar matahari memiliki sifat antibakteri dan anti jamur alami dengan berjemur kucing anda membantu mengurangi kemungkinan pertumbuhan jamur dan bakteri pada kulit mereka yang dapat menyebabkan infeksi atau masalah kulit lainnya ini sangat penting terutama bagi kucing yang memiliki bulu tebal dan mudah berkeringat yang keempat mengurangi resiko kekurangan vitamin D kucing yang jarang terkena siram matahari beresiko mengalami kekurangan vitamin D yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan termasuk masalah jantung dan kekebalan tubuh yang lemah menjemur kucing membantu mencegah hal ini dan memastikan mereka tetap sehat dan kuat yang kelima menyediakan waktu untuk relaksasi menjemur juga merupakan waktu yang tepat bagi kucing untuk bersantai dan menikmati lingkungan sekitar mereka ini adalah kesempatan bagi kucing untuk mengamati lingkungan mendengarkan suara burung dan merasa lebih terhubung dengan alam yang semuanya berkontribusi pada kesejahteraan mental mereka tips menjemur kucing waktu yang tepat jemurlah kucing pada pagi hari sekitar pukul 7-9 pagi saat sinar matahari tidak terlalu terik dan berbahaya durasinya jemur kucing selama 10-15 menit jangan terlalu lama karena sinar matahari yang terlalu terik dapat menyebabkan overthinking dan dehidrasi yang ketiga pantau kucing anda pastikan untuk selalu mengawasi kucing anda saat dijemur untuk mencegah mereka dari bahaya atau melarikan diri dengar menjemur kucing secara tidak teratur anda tidak hanya mendukung kesehatan fisik mereka loh tetapi juga meningkatkan kesejahteraan emosional mereka pastikan untuk melakukan aktivitas ini dengan penuh perhatian agar kucing anda mendapatkan manfaat maksimal dari sinar matahari nah aku mau jelasin sedikit asal usul kucing persia kucing persia adalah ras kucing domestik berbulu panjang dengan karakter wajah bulat dan moncong pendek namanya mengacu pada persia nama lama iran dimana kucing yang serupa ditemukan sejak akhir abad ke-19 kucing jenis ini dikembangkan di Britania Raya dan Amerika Serikat jadi kucing sopo ini dia tuh jenis kucing persia guys yang dimana bulunya panjang dan dengan karakter wajah bulat dan moncong pendek oh iya guys kucing persia ini mempunyai banyak kelebihan loh yang pertama karakter yang manis, lembut dan mudah berbau dengan manusia selain itu juga termasuk kucing yang mudah untuk beradaptasi maka tidak heran kalau kucing persia menduduki peringkat nomor 1 sebagai kucing yang populer untuk dipelihara oh iya jadi berapa lama kucing persia hidup? umur rata-rata kucing persia adalah 13,5 tahun apa kesukaan makanan kucing persia? jadi kucing persia ini biasanya mengkonsumsi ayam kalkun ikan dan berbagai jenis seafood apa minum kucing persia? jadi kucing persia itu minumnya air putih pastikan kucing persia anda minum yang cukup agar mereka terhindar dari dehidrasi dan masalah kesehatan lainnya cukup sediakan beberapa tempat minum berisi air putih bersih dalam kandangnya atau di area rumah anda jika perlu berikan juga susu khusus kucing sebagai nutrisi tambahan agar tetap sehat oh iya untuk cat lovers bagaimana cara merawat kucing persia agar tetap indah yang pertama sisir rutin sisir bulunya kucing persia secara teratur untuk menghilangkan bulu mati dan kotoran yang menempel yang kedua mandikan secara teratur minimal sebulan itu dua kali lah terus perhatikan giginya berikan vitamin yang keempat suplemen makanan yang kelima perawatan gigi sekarang giginya itu harus dibersihin bila ada atau lihat apakah ada sariawan atau enggak yang keenam pantau kesehatan kulit dan bulu jadi kalian tuh harus pantau kesehatan kulit dan bulunya apakah di bulunya itu ada jamur atau sky bias kalau bila ada kalian cepat-cepat obatin ya guys supaya kucingnya terlihat indah yang ketujuh hindari stres jadi kucing tuh jangan terlalu dikandang ya guys nanti dia tuh stres atau enggak kalian tuh jangan terlalu mengurung-urung dia biarkanlah mereka bermain di tempat yang luas dan bebas yang keenam yang kedelapan perawatan mata dan telinga jadi matanya itu kalian harus cek ya sama telinganya jangan sampai ada kutunya oke guys segitu dulu video kali ini terimakasih sudah menonton jangan lupa like comment and subscribe ya datang kunjungi rumah kucing sopo bye bye terimakasih